Intro Saya berada di Sumatera Barat untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini Di dalam buku yang berjudul How to Hold On Through the Hard Time Sekarang Gary Enjoy Learn Work Bagaimana bertahan dalam masa-masa yang sulit di dalam pernikahan Nah pernikahan ini tidak seindah yang dibayangkan oleh orang-orang yang belum menikah gitu kan Akan ada masa-masa yang tidak seperti diharapkan Kejadian-kejadian yang tidak direncanakan Maka tipsnya adalah tetaplah berpegangan tangan ketika Anda ada masalah Tetaplah berangkat tidur bersama-sama ketika mungkin habis bertengkar Saya pernah mengalami di mana pasangan saya ya boleh dikatakan berbuat salah gitu ya Sehingga kehilangan dalam jumlah yang cukup besar Saya emosi, marah, kecewa, bingung, campur aduk jadi satu Dan dia menangis tentunya gitu ya Maka tundalah introgresinya, tundalah percakapannya, peluklah dia Dan kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu ada, ajak dia berdoa Tuhan kami tidak mengerti kenapa hal ini terjadi Tapi kami akan menghadapinya bersama-sama Nah hidup ini kadang diizinkan namanya masalah, kejadian yang tidak baik Tapi kalau itu digunakan justru bersama pasangan Komitmen untuk menyelesaikan menghadapi bersama-sama Maka masalah tidak menghancurkan hubungan Tapi justru memperkuat hubungan yang ada Tips berikutnya adalah Terimalah sekalipun Anda tidak mengharapkannya Anda tidak mengharapkan bukan pasangan kena PHK Usahanya rugi, dia ditipu orang Hal-hal yang jelek mana ada yang diharapkan Karena itu terimalah sekalipun Anda tidak mengharapkannya Tetapi kalau Anda benar-benar rasanya kayak waduh gak sanggup nih menghadapi ini Nah hadapilah berdua gitu ya Kalau Anda sendiri aja gak sanggup gitu Malah Anda menyalahkan pasangan Menyalahkan keadaan Menyalahkan apapun juga Apalagi menyalahkan Tuhan Tidak membawa pada perbaikan Daripada Anda menyalahkan Mengeluh, menggerutuh Menganggap nasibnya tidak baik Semakin banyak mengucapkan kata-kata negatif Maka semakin menderita Lalu akhirnya dengan pasangan bertengkar-bertengkar Ya pasti akan bubar Belajarlah untuk menerimanya Sekalipun Anda tidak mengharapkannya Saya belajar hidup ini dari apa yang kami alami Ketika pasangan saya berbuat salah Dan 400 juta terpaksa diikhlaskan gitu ya Lama-lama gak terpaksa ikhlas beneran Tapi itu kehilangan yang wow besar sekali Nah kami belajar Apa yang kami belajari? Ketika saya justru dalam arti menopang dia Kamu untung loh Gak diperkosa Untung gak dibunuh Lalu ketika dia trauma dan menangis luar biasa Ya dipeluk ajak doa Peluk ajak doa Kita berdoa Tuhan Kami gak mengerti ini terjadi Tapi kami percaya Kami akan sanggup menghadapinya Nah ketika sebuah kejadian ya Istri misalnya berbuah calah Itu kan kejadian negatif Tapi kita menopang, kita memahami, kita mengajak bersama-sama menghadapi Ini namanya sikap positif Jadi kejadian negatif Diresponi dengan kegiatan sikap yang positif Hasilnya wow Dia merasa bahwa saya sangat sayang sama dia Nah hasilnya pun dia menjadi sangat sayang sama saya Artinya menjadi saling mencintai Peristiwa negatif Diresponi positif Hasilnya sangat positif Peristiwa positif Dapet bonus Wah lalu istri berkata Atau pasangannya berkata Bonus kamu tuh kurang Itu yang gak rajin juga dapet bonus banyak Kamu dimanfaatkan Kamu tuh diperes tapi gak merasa Itu gobloknya kamu Sudah dapet bonus positif Mengeluh negatif Hasilnya apa? Berantem, bubar, bisa ribut Negatif juga Jadi kejadian itu penting Tapi tidak sepenting respon kita Terhadap peristiwa Kalau respon kita positif Sering itu bisa mengubah Jalan cerita selanjutnya Saya tidak percaya nasib Tapi saya percaya Bahwa kita punya kehendak bebas Dengan sikap dan respon kita Yang bisa merubah jalan cerita selanjutnya Ke arah yang mana Karena itu mari kita belajar Meresponi setiap kejadian dalam hidup ini Secara benar Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Sumatera Barat Salam dasyat Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya